Rekord. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulai dengan search screen bahan yang sudah saya buat. Jadi saya sengaja melihatkan yang sudah saya buat dulu. Ini contohnya. Contohnya ini tentu Anda harus paham dulu. Pertama kita selalu buat tabel, buat form, buat proses SQL view, baru recap-nya. Kemudian saya sudah ingatkan kemarin, untuk pembuatan makro dan menu, saya harap Anda sudah bisa, karena sudah saya demokan kemarin. Tentunya hasil ini, Anda juga harus melihat output dulu. Output itu kemarin saya sajikan dalam bentuk tabel Excel. Jadi bagaimana menampilkan yang seperti ini nantinya. Tentunya di dalam SQL view ada keterangan-keterangan. Contoh, jika kode 1 nanti akan keluar apa, jika kode 2 apa. Dan jika kita beli barang 12, berapa harganya ini dan berapa harga jualnya, berapa diskon dan berapa yang harus dibayar. Seperti itu. Nah, ketentuannya harus ada juga. Seperti itu yang harus kita pahami. Nah, ini tentang pembelian produk barang. Di soal Excel sudah saya kirim, nanti Anda tinggal melihat di situ. Nah, ini hasilnya. Dan kalau kita lihat, desain tabelnya seperti ini. Nah, untuk desain tabel, Anda boleh ngikutin seperti ini, boleh Anda robah, dengan jahatan Anda mengerti dan paham desain tabelnya. Nah, nomor pelanggan ini seperti ini, Anda lihat nama pelanggan biasa, tanggal ini kode data tipe-nya seperti ini. Formatnya short dead, boleh medium dead, tergantung Anda. Dan jangan lupa ketik ini untuk otomatisasinya. Kemudian kode barang, ini ada lockup di sini, jadi kodenya ada 1 sampai 5. Kemudian jumlah, nanti Anda input juga berapa jumlahnya. Ini satunya ratusan saya buat. Kalau mau ribuan, ditambah jadi 4. Oke, itu desain tabel. Untuk desain form seperti ini. Nah, ini nanti Anda bisa ganti yang lain, model dan warna, serta yang lainnya. Ini yang tidak prosesnya. Kalau Anda mau buat nanti formnya yang ada proses, berarti ini diambil. Klik ini. Create. Split form. Nah, ini hasilnya yang seperti yang ada hasil langsung. Boleh saya simpan langsung. Ini form proses hitung. Seperti itu. Ini ada hasil langsung. Ini saya close. Baru bisa dipakai. Baru kita bisa nambah nantinya. Tambah nanti datanya seperti ini. Ini kosong nih. LTI Anda tambah. Kalau sudah, berarti SKL view-nya yang harus Anda perhatikan nanti, karena bagaimana membuat ininya. Tentunya dengan tentu ada keterangan dari soal. Namun, ini masih bisa Anda berubah-ubah. Tergantung maunya Anda apa. Ini tidak kaku. Oke. Untuk ini, sudah selesai presentasi hasil. Saya lihat kan hasil yang kedua. juga saya punya hasil yang sudah saya buat. Set screen dulu. Yang kedua. Yang kedua. Ini. Nah. Ini masalah nilai. Untuk masalah nilai, bisa Anda lihat juga. Ada tabel, ada form, ada query, dan laporan. Nah, laporan nilai seperti ini. Per prodi. Raporan nilai secara keseluruhan, seperti ini. Ada ketentuan nilai maksimum berapa, nilai AB berapa orang. Nanti, kalau tidak salah sudah saya kirim. Tentunya ini juga dari keterangan. Berarti Anda harus bisa membuat ketentuan-ketentuan yang seperti ini. Jadi, dua hal yang harus Anda coba adalah latih. Nah, kemudian, tentunya saya akan mendemokan kembali, supaya Anda lebih paham. Nah, sebelum saya demokan, lihat soalnya seperti ini. Nah, itu. Jadi, Anda lihat, ini soal yang kode barang yang pertama tadi. Nanti di bawahnya ada nilai. Ini ada satu lagi, ini nanti jadi PR Anda satu minggu ke depan. Dan ini juga PR Anda satu ke depan. Lalu ini yang nilai tadi. Nah, ini yang dua ini, jadi PR Anda satu minggu ke depan. Oke. Sekarang ini. Nah, setelah kita lihat bentuk soal dari Excel, mau menjadi akses, Anda harus paham dulu. Ini laporan keseluruhan, sehingga ini namanya yang report, yang warna ini. Ini keseluruhan report. Kemudian, untuk desain input, maka kita harus membuat tabel. Mana yang termasuk tabel? Tabel itu antara lain, mulai dari warna ungu ini semuanya. Nomor pelanggan, nama pelanggan, tanggal pembelian, kode barang, dan jumlah. Nah, itu termasuk kepada tabel dan pom. Nah, itu yang harus Anda pahami dulu. Kemudian, yang kuning, itu adalah proses SQL view. Nah, mulai dari mana? Dari jenis barang, harga satuan, harga barang, dan diskon, serta harga yang dibayar. Nah, masalah total, ini tinggal sumkan nanti. Nah, untuk mencari keterangannya, dilihat di bawah. Ini nanti pakai sum di sini. Kalau di sini ya. Sorry, count if. Kalau di akses nanti pakai sum if. Nah, kemudian ketentuan proses. Jika kode 1, maka kearahannya adalah AC. Nah, seperti itu. Jika 2, VCD, dan seterusnya. Nah, ingat, ini bisa Anda ganti nanti. Maunya Anda kode 1, mobil, kode 2, pesawat, kode 3, komputer, kode 4, apa, silakan. Sesuai dengan selera Anda masing-masing. Nah, begitu juga harga. Kode 1, harganya berapa, 2 berapa, ini soal ya, diskon 15%, dan ini masih bisa diubah. Harga bayar ini ketentuan, harga bayar kurang diskon. Harga barang, yaitu harga satuan kali jumlah. Nah, ini terbalik. Jadi itu diperhatikan nanti di atas. Nah, itu keterangan yang wajib ada jika ujian akhir semester Anda nanti harus Anda buat rincian seperti ini. Sehingga bisa diimplementasikan ke dalam Microsoft Access. Oke, stop di situ. Sudah 3 slide saya set. Kita mulai membangun kembali yang seperti mana tadi. Yang seperti ini. Nah, bagaimana membangunnya? Ini saya close all. Nah, mulai dari sini kembali. Tentunya Anda perlu ingat. New. Blank database. Simpan. Ingat daerah penyimpanan Anda. Tentu Anda yang tahu di komputernya. Kalau saya, Anda lihat, Anda ikuti. Tentu saya mempunyai daerah medan saya sendiri. Ini database 5M1. Pertemuan ke-10 saya buat dalam folder lagi. Ini saya ganti base 10. Nah, nama itu bebas ya. Oke, lalu create. Nah, sudah. Ini nanti jimpannya apa. Oke, kita mulai dengan klik kiri. Sorry, klik kanan dulu. Lalu klik kiri design view. Nama tabelnya apa. Barang saya buat boleh. Oke. Nah, lalu tadi ada di soal Excel itu ID, auto number. Biar saja seperti itu. Kemudian. Bukan lagi saya lupa juga. Nah, ini nomor pelanggan tadi sudah. Kemudian nama. Nama, tanggal pembelian, kode. Nama pelanggan, teks. Ini 30. Kemudian tanggal beli. Ada keleta dan layar saya? Sudah, Pak. Sudah, tanggal beli. Ini perhatikan. Dead time. Nah, formatnya. Ambil. Tadi saya buat sodet. Boleh diganti yang lain. Pada file value, kita harus mengetikkan instruksi seperti ini. Tidak kurung, tutup kurung. Sudah. Kemudian kode barang. Saya singkat seperti itu. Ini jenisnya teks. Ini satu. Ini lockup. Buat kombo. Buat value list. Kemudian isi resource-nya. Kode satu, kode dua, kode tiga, kode empat, kode lima. Enter. Selesai. Lanjut. Jumlah yang dibeli. Atau banyak. Saya buat jumlah saja. Jumlah. Teks. Tiga digit. Ratusan. Oke. Ini saya simpan. Selesai. Saya close. Kalau ragu, boleh di-close. Kalau tidak, tidak masalah. Tetapi kalau tidak mau, dia nanti harus di-close juga. Untuk buat form. Sekarang tabel sudah selesai. Maka kita buat form. Create. Split form. Jangan form ya. Tampilannya beda nanti. Jadi Anda harus klik ini dulu. Split form. Kemudian pilih sesuai dengan keinginan Anda. Saya ambil itu. Saya ambil itu. Bagus, tidak bagus. Nanti Anda ganti boleh. Ini juga. Teruskan Anda. Ini form input data barang. Selesai. Selesai form input biasa. Sekarang yang rumit itu kadang-kala bagi Anda query design. Seperti ini. Add. Close. Berarti ini sudah ambil. Double-click. Double-click. Atau kiri-kiri tarik ke sini. Ini juga bisa. Mana yang mudah bagi Anda. Mana yang enak bagi Anda. Selesai. Maka kita harus simpan dulu. Supaya ini query hitung saya buat. Hilangkan angka 1. Memainkan rumus SQL View seperti ini. Apa yang kita cari yang pertama? Lihat di design saya tadi. Cari pertama jenis barang. Jadi kalau kode 1 apa? Berarti di mana rumusnya tadi itu? IIF. Buka kurung. Ini kode barang sini. Pass saja daripada kita ngetik. Lalu sama dengan tanda kutip. Satu. Balas lagi. Karena angka harus pakai tanda kutip. Jenisnya tadi kan text. Jadi harus pakai tanda kutip. Hasilnya kita anggap asing. Kemudian untuk jenis barang yang berikutnya. Ini di blok saja. Lalu tinggal kita copy. Jadi lebih cepat pekerjaan Anda. Dua. Dua misalnya. Kulkas. Saya paste lagi. Kode barang tiga. TV. Tiga. Kemudian yang keempat. Ini tab. Yang kelima. Ini radio. Tutup kurung. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Spasi. As. Nama. Barang. Kita save. Kenapa kosong? Karena data belum kita input. Coba kita input. Jadi nama pelanggan. Nama pelanggan. Ini. Riftah. Kode barang. Pilih sini. Jumlah berapa? 12 misalnya. Tia. Rama. Tiarma. Uli. Jumlah. Jumlah. Jenis barang. Tiga. Misalnya empat. Abi. Tris. Nandi. Bede barang. Dua. Enam. Misalnya. Aditya Rizky. Kode barang. Lima. Jumlahnya delapan. Kemudian. Ratih. Ayu. Bede barang empat. Oke. Ini. Banyak sepuluh. Nah. Ini sudah keluar semua hasil dari kode yang sudah kita tes tadi. Oke. Itu rumus pertama. Lanjut. Kita. Lanjutkan dengan ketentuan rumus yang kedua. Lihat dari soal. Jadi begitu caranya. Nah. Kita harus menentukan harga satuan dari merek ini tadi. Nah. Angka ini bisa saya ubah-ubah ya. Tidak harus saya lihat angka yang itu. Cara yang efektif juga bisa. Jadi Anda kalau paham ini bisa di blocking semua. Sampai as. Nah. Ini saya copy paste. Nah. Lalu apa yang saya ganti lagi? Satu tetap. Tapi harganya lagi yang kita buat. Nah. AC. Ada yang tiga juta. Lalu kulkas juga ada yang tiga juta. Ada yang lima juta. Tergantung jenis ya. Karena tidak ditentukan. Saya buat harga. Mana dia tadi itu. Harga dua setengah juta aja. TV juga ada yang tiga juta. Ada yang lima juta. Bahkan ada yang empat belas juta. TV. Empat juta. Kemudian tap. Nah. Anda jangan kaget. Tap ini ada yang murah. Ada yang mahal juga. Ini saya buat yang satu koma lapan aja. Lalu yang lima. Radio juga seperti itu. Nah. Jangan anggap radio itu ada yang. Apa yang. Tidak ada yang mahal. Ada ya. Saya anggap harga satu koma lima. Oke. Saya save. Ini ada yang salah. Dilihat gimana yang salahnya. Berarti ada tanda kutip di sini. Makanya dia masih ini. Lepas ini. Oke. Kita save. Tas apa. Harga. Barang. Oke. Save. Run. Nah. Ini sudah. Ini memang segini tadi. Oke. Dibiarin aja. Angka itu bisa anda ganti. Anda bisa tambah dalam jutaan atau ribuan atau rupiah. Berarti rumus yang kedua sudah selesai. Ini sudah. Ini sudah. Atau SKL-nya sudah. Tinggal SKL-nya. Ini lagi. Karena buat harga. Tadi baru keluar harga satuan ya. Sorry. Bukan harga barang ya. Harga satuan. Nah dia. Oke. Saya ubah jadi variabelnya harga satuan. Oke. Save lagi. Run lagi. Sudah berubah. Nah sekarang yang ditanyaannya adalah harga barang berarti harga satuan kali jumlah. Kita buat rumus. Nah rumusnya apa? Jumlah mana? Mana jumlah tadi? Jumlah barang jumlah. Ambil sini. Tinggal kita blok saja. Daripada kita ngetik prioritasnya nanti tidak sama atau salah. Kali-kali apa? Harga satuan. PES. AS. Harga. Harga barang ya. Saya singkat. Seperti itu. Self run. Nah. Jadi bukan harga bayar saya buat. Karena apa? Ada diskon lagi. Kita mainkan. Diskon diberikan apa tadi? Nah diskon ini kebetulan ini 15 persen semuanya. Bagaimana kalau kita mainkan? Dalam artian sesuai kode. Berarti kalau saya ubah ketentuan. Berarti ini if. Nah kode barang satu. Saya buat semua. Satuan. Nah ini siap kali. KES kan. Nah jika kode barang satu. Diskonnya berapa persen? Jadi harga barang yang mahal tadi berapa? Nah ini saya mainkan mulai dari 8 persen ya. 0,008 kali 2 persen ya. Kali apa? Kali harga barang. Nah pengalinya boleh aja ya. Tergantung aturan permainan soal. Apakah harga satuan atau harga apa ya. Nah seperti ini. Nah untuk kode yang berikut juga bisa dimainkan. Ini kode 2. Ini 2,5 juta tadi ya. Oke biarin aja dulu. Ini diskonnya 6 persen. Berarti 0,006 kali. Jadi tidak beraturan. Ini diskonnya 9 persen. 0,009 kali. Nah untuk kode 4. 0,004 pula. 0,005 ya. Jangan 4. 0,005 kali. Oke barang sementara untuk 5. 0,004 kali. Nah jadi bukan harga satuan. Ini diskon. Diskon. Kita save. Nah ketentuan soal saya ubah sedikit tadi ya. Pakai presentasenya masing-masing kode. Oke. Boleh-boleh aja. Jadi itu yang harus Anda paham. Ini diskonnya sudah dapat. Lalu harga yang dibayar berapa? Berarti harga barang kurang diskon. Nah mungkin membuatnya digampang pengurangan. Klik sini. Kemudian kita buat mana dia harga barang tadi. Barang kali jumlah. Sini harga barang. Kurang diskon. Berarti ini. Blok kopi aja. Spasi. Ask. Harga. Bayar. Oke. Saya save. Run. Sudah selesai nih. SQL view-nya. Jadi begitu Anda melakukan pekerjaan. Ini kita close. Lalu kita buat apa? Mau buat create. Split form. Yang ada proses penghitungan yang seperti saya demokan tadi juga. Nah ini boleh. Ini namanya dibuat. Form query. Form. Hitung. Harga. Barang. Apa yang bisa dikenalkan ini? Oke. Kita close ini. Berarti sudah selesai. Itu form yang harga. Hitung harga barang. Nanti Anda tes mengisinya. Sekarang buat report. Report itu juga basa. Banyak kombinasi create. Ambil dari query hitung. Ini sudah ada. Kalau tidak ada nanti klik seperti saya tadi. Nah ini. Kemudian ini perlu semua. Maka kita pindahin. Next. Lalu apakah Anda mau mekelompokkan? Kalau iya kita pilih. Berdasarkan apa maunya? Berdasarkan kode barang. Ambil ini. Berarti ini direpilkan. Kita next. Apa yang mau ditotalkan? Apakah diskon atau harga ini? Nah ini bagus nih seperti ini. Oke. Lalu next. Outline. Nah kalau dia agak melebar ambil landscape. Berarti ini. Ini boleh Anda ganti. Silahkan. Ini rekap pembelian per kode barang. Nah ini hasilnya. Tinggal desain Anda. Mau bagaimana yang baik dan bagus. Ini bisa Anda tarik. Sehingga Anda tertarik semuanya. Ini juga kalau besar yang juga bisa. Ini kalau ini terlalu besar bisa dikecilkan. Tanggal sudah. Oke. Nama sudah. Tapi ini bisa dikecilkan. Oke. Ini kita tarik seperti ini. Ini juga bisa ditarik. Nah tergantung Anda nanti semuanya. Oke. Nah jadi Anda pahami ini. Nah oke ya. Oke. Kalau Anda buat kode barang 6. Tidak akan mau dia. Karena tidak ada ya. Sekarang bagaimana report yang berikut. Create. Report bizarre. Nah berdasarkan apa lagi kita pilih. Next. Nah. Nama. Tidak mungkin. Tanggal. Nama barang. Tadi kode ya. Berdasarkan apa lagi yang mau kita tampilkan. Ini nama pelanggan juga boleh. Tadi it ya. Tadi berdasarkan kode barang. Sekarang berdasarkan it dan nama pelanggan. Dua. Oke. Kita next. Summary option apa. Nah boleh yang ini tadi lagi. Kita oke kan. Next. Outline. Nah ini mau pula landscape. Pilih yang lain kalau mau. Oke. Tergantung yang tersedia di sini. Ambil ini aja. Dekat pembelian. Berapa tadi kita buat. Nama pelanggan ya. Nama barang. Nama pelanggan tadi. Bisa biarkan aja dulu. Nanti diganti. Per kode apa ya. Oleh pelanggan dan nama pelanggan. Kita mainkan di sini. Kalau mau ganti. Per kode dan nama pelanggan. Saya singkat seperti itu. Ini masih bisa diatur seperti ini. Ini juga masih bisa ditarik. Supaya rapi ke kiri. Tanggalnya kalau kurang. Nanti di set. Pandai-pandai memainkan. Sehingga gelatannya bisa lebih bagus. Jumlah juga. Cukup. Tinggal geser. Berarti nanti. Mau Anda aksesoriskan. Silahkan. Silahkan aja. Nah ini ada levelnya. Kita buang. Kita ambil aja. Berdasarkan nama pelanggan itu. Ini kita buang. Delete. 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 Naik ke atas. Ini tinggal Anda merapikan nanti. Tergantung Anda sesuai kebutuhan. Informasi. Boleh dibuat seperti ini. Dengan warna. Atau tergantung kebutuhan informasi. Kalau tidak jelas nanti warnanya. Cari warna merah. Tidak jelas. Warna kuning mungkin. Kalau tidak jelas. Berarti cari yang lain. Oke. Sampai di situ. Saya save. Dan saya run. Nah ini sudah. Ini berdasarkan ini. Oke. Nah tinggal Anda buat makronya nanti. Makro itu nanti Anda buat. Ada. Makro tabel 1. Lalu form ada 2. Lalu query ada 1. Form report ada 2. Sudah itu buat menu sweetboard. Oke. Sampai di sini. Ada pertanyaan. Halo semuanya. Sudah hadir 19. Ada pertanyaan. Cukup sampai di sini. Tidak ada pertanyaan. Atau tinggal wajang. Wajangan nama Anda saja lagi. Anda nyata di mana-mana. Mana suara Anda. Ada. Aduh adit. Dia 1. Ada yang mau ditanyain tak? Saya rasa ini cukup jelas. Tinggal Anda mengerjakan ya. Ini yang lain mana nih. Talita mana. Helena. Mana yang lain ini. Benda yang lain. Suara-suara nyanyi apa ini. Nisa ngerti. Nisa. Nisa Pak. Sesri. Ada ngerti sesri. Monika. Ada ngerti Monika. Ngerti Pak. Ella. Novita. Alia. Ini mana yang lain. Saya tidak panggil semuanya nanti. Ingat nanti ya. Pelajaran kita akan multitabel. Anda harus paham lagi. Ini mari si single tabel. Multitabel nanti Anda terhubung dengan akutansi. Akan saya berikan. Berarti Anda harus mencari data transaksi akutansi. Kan belajar akutansi kan. Pengantar akutansi belajar kan. Ada belajar pengantar akutansi? Ada Pak. Berarti Anda harus paham. Belajar Pak. Ada Pak. Ya oke. Nah untuk malam ini ada lagi pertanyaan enggak? Cukup sampai di sini? Sudah setengah jam? Enggak Pak. Nah silahkan Anda kerjakan. Boleh malam ini dikerjakan. Boleh besok yang wajib. Kalau sekarang sunat. Baik Pak. Pak kirimin yang apa nih Pak? Apa? Yang Bapak kerjakan yang tadi itu Pak. Kirimin di grup Pak. Ya. Pokoknya hasil PBM ini saya kirim. Tunggu dengan link YouTube. Ya. Saya kirim dulu hasil ini nanti. Baik Pak. Absen malam ini bit.ly. Absen besok. Jangan lupa ngisi. Jangan lupa ngirim jawaban di portal SIM UNIDA ACID. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.